Halo semuanya, balik lagi ke Podcast Lemes, Leo Melindia Santoso. Pada Podcast Lemes kali ini, bakal ada sedikit yang berbeda nih, yaitu hostnya berganti jadi gue dan Marisa. Mungkin sebelum kita mulai, kita mau perkenalan dulu nama gue Reza, dan lu Mar? Nama gue Marisa, jadi gue hari ini tuh jadi partner-nya Reza buat Podcast hari ini. Oke, jadi sebelum kita bahas-bahas mengenai intinya, mungkin Marisa bisa jelasin dulu kita tuh mau ngebahas apa gitu. Jadi untuk episode 2 ini kita bakal bahas lebih karena mekanisme bagaimana caranya buat jadi Hakim Agung. Gitu guys, jadi siapa nih yang mau ditanya buat ngejelasin juga sekalian, lu dulu kali ya P, lu jadi naruh sumber gue? Boleh, boleh, boleh. Langsung aja Mar tanya ya. Sama-sama sih gue pengen nanya nih, gimana sih caranya buat jadi Hakim Agung? Oke, jadi sebenarnya nih Mar ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, penyeleksian Hakim Agung itu dilakukan oleh Komisi Yudisial. Berarti kalau misalnya kayak gitu ada kriterianya dong, pek. Kriterianya gimana tuh pek? Iya, iya, jadi pasti ada kriterianya kan. Gak mungkin kan Hakim Agung asal-asalan dari orang random gitu kan. Jadi kriterianya itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A Ayat 3, yaitu harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercelak, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Kalau misalnya prosedur dari seleksinya, itu gimana pek? Oke, terkait prosedur itu sebenarnya diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016. Jadi tahapannya itu ada lima. Yang pertama itu penerimaan usulan, yang kedua seleksi administrasi, yang ketiga itu uji kelayakan, yang keempat itu penetapan kelulusan, dan yang kelima itu penyampaian usulan kepada DPR. Apa tadi? Yang kelima itu penyampaian usulan kepada DPR. Oh berarti untuk jadi Hakim Agung itu kita perlu, usulan itu maksudnya kayak persetujuan DPR atau gimana pek? Sebenarnya usulan itu, yang dimaksud usulan itu hanya sebatas menyetujui atau tidak menyetujui calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Nah selanjutnya itu ditetapkan oleh Presiden. Gitu aja sih, Mar. Sebenarnya makna usulan dalam peraturan tersebut gitu, Mar. Oh, DPR itu cuma menyetujui? Iya, yes or no aja gitu sih. Oh, iya. Iya, oke. Mungkin lanjut ya gantian kalimatnya. Boleh, boleh. Nah, jadi gimana sih misalnya Hakim Agung nih udah keterima jadi Hakim Agung? Nah, pas udah keterima itu ditetapkan di lembaga peradilannya tuh gimana sih, Mar? Mekanismenya? Oh, soal itu kalau misalnya lembaga peradilan tuh kan dibawa makam Agung ada empat ya, pek. Nah, pertama adalah lembaga peradilan umum, lembaga peradilan agama, lembaga peradilan militer, sama peradilan tata usaha negara. Di ladilan umum itu dilaksanakan oleh lembaga pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Terus pengadilan tinggi itu merupakan pengadilan tingkat banding. Nah, kalau misalnya pengadilan negeri itu kan tingkat pertama. Nah, dia tuh kayak merupakan pengadilan sehari-hari, memeriksa perkara tingkat pertama itu kayak perkara perdata, perkara pidana, gitu. Kalau misalnya yang kedua, itulah peradilan agama. Peradilan agama itu dilaksanakan oleh pengadilan tinggi agama dan pengadilan negeri agama. Kalau misalnya, itu peradilan militer. Peradilan militer itu dilaksanakan oleh pengadilan militer utama, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer, dan pengadilan militer pertempuran. Nah, yang keempat ini, itu ada peradilan tata usaha negara. Dilaksanakan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tata usaha negara. Dari empat lembaga peradilan itu, kemudian tuh untuk mengisi masing-masing sistem peradilan, komisi yudisial tuh dengan kewenangannya itu, netapin jumlah calon hakim agung itu dengan sistem kamar, sistem formasi kamar. Jadi, dimasukin ke masing-masing lembaga peradilan itu. Nah, ini kan ada empat kamar tuh yang tadi gue disebut. Nah, dari empat kamar itu, ada perdata, pidana, agama, militer, tun. Nah, di perdata itu jumlah calon hakim agung yang dibutuhkan itu empat orang. Kalau di pidana itu dibutuhkan satu orang, di kamar agama itu satu orang, di kamar militer satu orang, di kamar tun satu orang. Jadi, total semuanya itu lapan jumlah hakim agung. Tapi, seiring berkembangnya zaman, semakin kompleksnya perkara, semakin kayak beban total penyelesaian perkara itu kayak semakin tinggi buat para calon hakim agung, itu tuh ditambah jumlah penerimaan hakim agung. Yang diterima tuh ada 12 hakim agung komposisinya itu. Untuk kamar perdata jadi dua orang, kamar pidana jadi lima orang, kamar agama jadi satu orang, kamar militer dua orang, kamar tun tuh dua orang. Nah, yang soal kamar ini, jadi tuh sistem formasi kamar tuh udah ditetapin, dilaksanain tuh tahun 2011-an. Terus digunain juga nih untuk penempatan calon hakim agung. Nah, tujuannya sistem kamar ini tuh untuk lebih cepat aja gitu. Saya penyelesaian perkara itu jadi bisa diselesaikan dengan cepat. Terus juga untuk lebih, apa namanya, mempengaruhi ke, apa namanya. Ketisian mungkin kelimat ya. Iya, pokoknya untuk mempengaruhi keputusan hakim agungnya juga gitu. Nah, ya gitu sih saya. Jadi, misalnya hakim agung udah keterima nih, jadi dia nggak main kayak, ah gue mau ke peradilan perdata gitu. Jadi itu harus ditentuin sama Kaya dulu ya? Iya, jadi kan dari kewenangan Kaya yang udah lu sebutin tadi tuh, kewenangannya itu di pasal Undang-Undang nomor 22 ya, Pak? Ini udah-udang tahun 2002 tahun 2004 yang tadi gue denger tuh kayak dalam menyelesaikan WW6 tuh dimaksud pasal 13, huruf A komisi judicial tuh kan tugasnya pertama buat melakukan pendastaran calon hakim agung. Terus melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Ketiga menetapkan calon hakim agung dan keempat itu mengajukan calon hakim agung. Nah, dari WW6-WW6 tersebut, si komisi judicial ini sebagai lembaga, dia tuh juga yang menentukan jumlah penerimaan calon hakim agung untuk dimasukkan ke kamar-kamar, jadi pake sistem formasi kamar gitu. Jadi sesuai kriteria yang dibutuhkan, terus dilakukan seleksi, nah itu nggak yang misalnya lu diterima, kayaknya gue masuk di pidana dong, Pak? Kayak gitu. Oh, oke-oke. Udah ada sistemnya lah ya, Mar. Ada sistemnya. Terus, Mar, dari jumlah-jumlah hakim agung yang lu tadi sebutin, menurut lu sendiri itu cukup nggak sih? Apa kelebihan atau kekurangan gitu, Mar? Kalau menurut gue, melihat dari semakin banyaknya dan semakin kompleksnya perkara yang ada, itu menurut gue sih perlu penambahan hakim agung supaya untuk, tujuannya kayak untuk optimalisasi peran hakim agung dalam menyelesaikan perkara. Tapi gue yakin sih, dalam penatapan jumlah hakim agung yang diperlukan sekarang ini, itu udah pasti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu nggak sih, Pak? Kayak misalnya yang udah pasnya itu udah segitu, gitu. Hmm, gitu. Oke-oke. Kalau menurut lu gimana, Pak? Menurut gue juga, gue setuju sih sama yang lu bilang. Mungkin, tapi gue mau nambahin kayak jumlahnya ini kan udah diatur dalam sistem gitu ya. Mereka pasti yang membuat sistem ini mengerti gitu kebutuhannya mereka, gitu. Jadi menurut gue sih, ya gue setuju aja sih sama yang ada sekarang gitu, Mar, jumlahnya, mengenai jumlahnya. Gitu. Mungkin ini pertanyaan mungkin nggak masuk ke topik sih, Mar. Lu mau nggak sih jadi hakim agung, Mar? Untuk setuju sih, gue punya kepikiran ya, Pak. Kalau lu gimana, Pak? Kalau gue sih, mau. Cuman gue takut nggak berintegritas aja sih. Tapi keluarga lu ada yang hakim agung, Pak? Kebetulan nggak ada yang di bidang hukum sih. Gitu. Tapi karena itu, apa namanya? Ternyata lu kalau punya anak, mau dijadikan hakim agung? Ya, mau-mau aja sih. Mungkin daripada kita berbahasa-bahasa gini, mungkin kita tutup aja, Mar ya. Karena kita juga udah lumayan lama ngobrol-ngobrol. Mungkin ini closing statement dari lu. Mungkin Marisa punya harapan gitu. Untuk pendengar atau apapun terkait dengan hakim agung gitu, Mar. Abis closing statement gue nih, buat harapan gue, abis ini harapan lu ya, Pak? Boleh, boleh. Nih, kalau dari gue sih kayak berharap supaya hakim agung dalam menjalankan tugasnya di sistem peradilan, dan bagaimana dia kalau lingkungan peradilan itu harus memiliki integritas yang tinggi. Kayak yang tadi lo bilang gitu. Karena integritas itu kan penting banget ya. Setiap kita memanggu suatu profesi, kita perlu integritas yang tinggi. Kayak itu juga butuh kejujuran, keadilan dalam melaksanakan tugas. Karena apalagi hakim agung. Dia tuh, hakim agung tuh kan ada di mahkamah agung. Sebagai pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Makanya jadi setiap produk yang keluar dari makamah agung itu, kepastian hukumnya, kebenarannya, keadilannya itu benar-benar diuji. Makanya diperlukan hakim agung ini yang menempati jabatannya itu perlu integritas yang tinggi, kejujuran, dan adil yang tinggi juga. Gitu, Pak. Kalau lu gimana, Pak? Mungkin harapan gue ke depannya ini sih, apa? Banyak semoga ya ke depannya. Dan yang sekarang, semoga hakim agung ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Harapan gue cuma sesimpel itu aja sih. Dan semoga ke depannya juga, misalnya akan regen kan ya. Kan gak selamanya bisa jadi hakim agung kan ya. Harapan gue untuk regenerasinya itu yang sama-sama berintegritas seperti yang sekarang sih, Mar. Gitu aja mungkin harapan gue. Banyak-banyak, setuju gue juga. Mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kita juga masih belajar ya. Iya, kita masih dapet bahan tuh dari riset gitu. Iya. Jadi, mungkin teman-teman disini kalau ada yang berminat jadi hakim agung gitu ya, setelah mendengar podcast kita kali ini, bisa banget. Tetap semangat. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jadi, gitu dulu. Sampai jumpa di episode ketiga. Dah. Dah. Oke.